Beli abu kan Saya menyumbangkan orang meninggal Di makam saya yang Menerima di tanah Terus saya melepas kafannya Yang mengadani itu Akhirnya dikit-dikit hati saya Menjadi lunak pak ya Lunak, ingat Tugas terus Terima kasih telah menonton 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 Ini sepeda motor kenangan pak Tarji Sepeda motor Ada setan jalanan itu Seperti duit Nomornya ya setan jalanan Dulu memang begini pak ditulisi begini? Setan jalanan Setan jalanan apa? Tengki sini Setan jalanan setan laku-laku Tukangga cowok Ini ujian ini sepeda tekan jalanan Terima kasih telah menonton Tengki, ini sepeda motor Ini sepeda motor masih zaman itu ugal-ugalan bahwa tidak kenal waktu enggak bisa dinasihati tapi setelah itu berubah sekarang jadi orang yang wajah-wajah ini kerangga mayat ini kerangga dari disari dari dulu kan ini dipakai pengingat orangnya bisa menyegah mana sama negara kan ya sama selamat lain lagi Pak adi-adi rezeki pati jodoh pati bisa ngindari lah kalau saya nggak pecah bisa dicoba kalau pati bisa menghindari tapi kalau pasti enggak bisa karena itu sudah kepastian dari Tuhan kalau ada perampatan edah motor 18 orang saat mobil ya pasti enggak bisa dihindari ketetapan Allah ketentuan Allah takdir Allah enggak bisa tidak bisa dihindari begitu ya ini rumah utama Pak Tarji sekarang keluar itu patung-patung yang buat saya sendiri jadi Pak Tarji juga bisa buat patung punya jiwa seniman punya keterampilan agamanya kuat pengurus NU tuh Pak saya ini ketua jamiah sini ketua jamiah lingkungan di rumah sini Pak baik di janati rumahku ya surga tapi saya bisa mau pulang ke sana rumahku yang jari gila bisa ya gini rumahku ya surga dia senang sama di sini bisa tapi iya kesannya gini Pak mohon maaf ya pesannya kalau Hai apa koleksi barang-barang antik barang-barang horor itu apa namanya seolah-olah ini rumahnya rumah horor begitu ternyata Pak Tarji ini seorang yang agamis religius yang hanya menyandarkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala itu hebatnya disitu saya sendiri tidak nyadakan hati orang saya ya kalau tak tertutup itu biar hati saya biar sadar ya saya umur saya sudah 63 ya cucu saya sudah SMA ya tamat ini kalau enggak ingat sama Tuhan umur orang itu kalau sudah 63 katanya berapa hari berapa bulan berapa tahun kalau usia Nabi Muhammad kan 63 ya saya juga dapat bonus sudah bonus ini Alhamdulillah Iya Iya untuk pengingat diri sendiri dan untuk pengingat orang lain Pak kalau yang ada keranda di atas kolam itu Pak bagian selatan itu itu apa itu tulisannya Pak 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 Setran apa itu Gondomayet Gondomayet itu maksudnya gimana Pak Pak Setran Gondomayet maksudnya ditulis begitu itu ada riwayatnya Pak ada itu keranda dari mana Pak itu ini ya dari sini saja Oh Pak Setran Gondomayet Pak lah ambulanya terus gimana Pak ceritanya dulu tak jual dirosok belah desa sudah punya ketempatnya turunan mobil kedua tak bisa masuk tempatnya enggak ada terus sudah rusak ya dipinjemi orang-orang mesinnya enggak enggak jual 5.000 dulu belinya berapa 15.000 itu bikin sendiri pesanan khusus atau gimana ngajuk yudha plak merah setelah di fungsikan berapa tahun Pak itu 20 tahun akhirnya dijual belum ada ambulan desa nggak punya saya sendiri jadi mas saya pergi itu ada orang nyari pulang ambulan itu maksudnya ambulan untuk mengantar mayat ke kuburan khusus gitu gitu disini pakai kendaraan ambulan begitu Pak ya ini pertamanya saya ini kalau yang zaman dulu kan dipikul orang setelah ada ambulan itu enggak lagi wajah enggak orang sini nyari aku terus itu ya suruhnya pilih ambulan iya itu baru ingat hati saya bisa yang bak keras sama batu bisa pecah iya sekarang itu kalau ada orang mabuk saya ini ada orang itu ingatkan enggak 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 ano saya kok ingat kamu jangan enggak cara memakan sapi tak cari gelitanya dulu melangkah satu kali berpikir seribu kali itu tinggal mengingatkan orang tak pikir dulu enggak setelah pikir mabuk itu haram itu enggak parah nih ya saya dulu dibilang pengajian satu hari pun enggak bisa masuk enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak hatinya masih aku loh iya soalnya bisa nopak bisa mengingat diri sendiri ya ingat sendiri pengen diwah newang cuma ini wah aku jagoan Pak Montor di coba hantar apa yang aku senang Pak Montor berhantar senang tapi ingatkan saya masih marah malah marah diingatkan saya ini putus enam Pak apanya Pak kaki saya ini udah ini enggak sama ini putus ini putus ini putus ini baru putus ini putus enam enam tempat itu enam tempat itu ketika masih pakai sepeda motor itu waktu sudah apa beristri itu masih pakai sepeda motor itu iya masih dari saya nih ke Jember itu pakai peda motor sama istri saya ke Jember Banyuwangi Kalimantan peda motor mati itu ke Jember sama mana Pak Kalimantan ke Jember Kalimantan peda motor itu enggak hidup Pak pedanya mati tapi baik hatiku ini kalau mau keluar Pak ya saya berhudu berdoa ya Pak nggak ingat Tuhan tapi kok 100% ini enggak mau berangkat ini berdoa hati-hati akhirnya itu akhirnya hati di kedi-kedi orang meninggal pecah Pak orang meninggal ada terhubung semut gitu namanya di tiang lehat kan nuduk ada semutnya akhirnya semut-semut bawahnya itu kan aku besok kalau mati muka enggak seperti itu akhirnya sadar Pak iya iya gitu Pak iya sadarkan orang itu aneh Pak Pak itu kalau waktu jalanan ini termasuk diantara 6 titik yang kecelakaan itu Pak untuk jalankan enggak apa enggak enggak apa namanya enggak berani shotek itu Pak dioperasi diantara ini pertama pertama ini putus ini ini terus ini ini pas pembalapan ini ini tiga ini sama tiga nyari itu Anu Pak kesalahan waktu balapan Pak iya balapan sama teman apa resmi itu sama teman gitu aja saya dulu balap pembalap itu kalau malam latrim dilepas enggak seperti sekarang tiang lecek banter-banteran pedah-banteran saya ini turun dari gunung dari bukit rems depan sama belakang dilepas seluruh turun itu enggak bisa ngeri nah terus gimana pak remnya kalau bahaya kalau pakai kris nalang enggak itu turun-turun kalau pakai rem memang enggak pedah kan enak itu lepas rem di lawan saya dari malang dari mana-mana tapi waktu itu hatinya yang masih keras gitu seorang petarung jadi enggak meskipun patah itu tidak patah semangat Pak ya tapi saya ingat anak anak saya itu buat kuliah besok ya Pak harus ada masa depan ini bagaimana Iya ini orang enggak punya tapi waktu jaman muda masih noroyono itu Pak ya Nah itu itu masih gitu ya masih Hai proyek anak saya anak kuliah kuliah kalau saya gini terus doakan anakku ya bisakah boleh saya mendoakan sama Tuhan kayak saya enggak ngendal waktu saya berhenti jadi ini sepeda motor kenangan itu pensiun Mbak sebagai pengingat penoloslahnya tak potong biar enggak di teruskan anakku tuh jangan mengikuti kakeknya ini cukup sebagai pembelajaran hidup Mbak ya orang yang membalap jadinya gini orang mabuk sini orang main perempuan sini kan tahu semua Iya saya ini hobi saya ini seperti kerangga mayat itu hobi itu ya itu depan dua ya depan dua rumah masuk rumah saya tadi ada dua ada dua jadi empat Pak keranda mayat ada lima itu didapat dari mana Pak dari makam dan buat mengingatkan saya saya ini dulu hati saya seperti batu muda saya itu daya dulu kalau pagi sudah pergi pembalap sana sana kok diingatkan sudah waktu sholat tidak enggak enak sholat enggak enak waktu ini puasa enggak puasa ini sholat enggak sholat ingin mengingat hati saya melempur batu di hati caranya gimana ada orang mengajian saya ini kan ketua itu benar-benar yang dikatakan kalau dalam agama itu bahwa kematian itu guru terbesar untuk melunakan hati hati manusia itu bener ya ya betul mengalami betul ya Iya saya sendiri yang nyanyi bukan enggak 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 orang saya sendiri ya mengalami tanya tangga semua saya ini hati batu ini tidak mau diperingatkan orang-orang bedadok iya tapi setelah itu berubah wanya berubah tobat itu luar biasa tobat itu kekasihnya Allah iya kau buruh mantan indah Allah hantahku lu karena tak ngalir besar sekali dosa si Allah bila kamu mengatakan tapi tidak menjalankan saya ngomong itu obat kalau enggak obat dosa pun besar iya hehehe ya 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 Terima kasih.